Salam sejahtera rakyat Malaysia, selamat datang ke channel saya. Terima kasih karena menonton video ini, channel ini membawa info-info terkini, isu semasa politik di Malaysia dan perkembangan negara. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share, tinggalkan komen anda di video-video saya. Salam sejahtera rakyat Malaysia, info hari ini. Umat Islam tak keluar mengundi dikwatiri berdosa. Kuala Lumpur, hanya sekitar 60% umat Islam keluar mengundi pada PRU ke-15 menunjukkan ada dalam kalangan mereka tidak menundaikan kewajiban tersebut walaupun alasannya karena melakukan ibadah haji dan umrah. Presiden Pashtan Sri Abdul Hadi Awang berkata, malah ada dalam kalangan mereka yang menunggu upah duit dan sebagainya. Sebaliknya, menurut beliau, kira-kira 98% orang bukan Islam dari seluruh negara dan pelosok dunia dikera untuk mengundi bagi mendapatkan kuasa dalam negara ini dengan menyokong di EPI dan kumpulannya walaupun mereka terpaksa mengeluarkan belanja sendiri. Keadaan ini dibimbangkan, mereka itu melakukan dosa besar karena telah melanggar perintah Allah katanya dalam satu kenyataan. Ali Parlimen Marang itu menambah perkara itu adalah seperti yang dinyatakan oleh Rasul Lawo dalam hadis yang bermaksud berundur ketika musuh marah menentang Islam. Selain itu, beliau memberitahu Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 15 dan 16 yang bermaksud, Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang marah menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Sesiapa yang membelakangi mereka pada waktu itu, kecuali berbelok untuk perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkan daripada Allah dan tempatnya ialah neraka jahannam dan amatlah buruk tempat kembalinya. Abdul Hadi berkata, jika tugas mengundi sebagai salah satu cara yang damai pun tidak ditunaikan kewajibannya bagi memenangkan dan mempertahankan Islam serta bukannya terpaksa berperang, maka akibatnya adalah lebih besar dan lebih parah. Beliau turut mengucapkan syabas kepada anak muda yang tampil kehadapan walaupun ada yang jahil agama, masih mentah umurnya, namun mereka mendapat hidayah Allah, matang akalnya, sayangkan agama dan bangsa. Sekian info hari ini, terima kasih. Terima kasih telah menonton!